Halo, sekarang aku mau bikin french fries atau kentang goreng beku yang biasa ada di resto-resto mahal itu loh Sekarang kita bisa bikin sendiri di rumah, tonton terus videonya sampai habis Pertama-tama kita siapkan dulu kentangnya, sudah aku kupas, terus aku potong-potong Ini kalian bebas sih potongnya seperti apa, tapi umumnya dipotong memanjang gitu ya kentangnya Dan aku pakai pisau khusus bergelombang, jadi lebih lucu gini Terus kita cuci kentangnya, dicuci berkali-kali sampai air bekas cuciannya itu bening, sudah nggak keruh ya Selanjutnya kupas bawang putih dan kita geprek bawang putihnya, nggak usah dicincang, nggak usah dipotong-potong Cukup digeprek aja, nanti kita akan masukkan ke air rebusan untuk kentangnya Didihkan air, tambahkan dengan bawang putih yang sudah dikeprek dan garam Tambahkan juga kentang yang sudah kita potong-potong tadi, lalu masak 5 menit aja Dan diangkat, lalu tiriskan ya Biarkan sekitar 10 menit di suhu ruang sampai uap panasnya hilang dan dikerinkan Kalau bisa dilap pakai pisu dapur gitu ya Sambil nunggu kentangnya hangat, kita siapkan tepung balurannya dulu yuk Siapkan tepung terigu serba guna, tambahkan tepung maizena, tambahkan garam dan kalian bisa tambahkan garlic powder sesuai selera kalian ya Kemudian kita aduk rata Masukkan kentangnya yang sudah kering, sudah hangat, nggak terlalu panas ke campuran tepung Di dalam box atau wadah, kemudian kita kocok boxnya biar rata Sebeluruh bagian kentang terlumuri dengan tepung Setelah kentangnya tercampur rata dengan tepung, kita bisa pisahkan ke dalam box lain Jadi kita pack ini per porsi Jadi per porsi sekali saja saja kita bagi jadi beberapa box Ini aku bagi jadi 2 box saja Sebelum nanti kita masukkan ke freezer dan diamkan minimal 2 jam ya Setelah kentangnya beku, langsung bisa kita goreng dengan minyak banyak dan panas Sampai kentangnya matang, renyah dan kecoklatan gini ya Sudah jadi kentang gorengnya, gampang banget kan bikinnya Kalian bisa tambahkan dengan bumbu tabur sesuai selera kalian Dan untuk yang frozen bisa kalian jadikan stok buat cemilan di rumah Ini aku mau cobain udah dicocol dengan saus Bismillahirrohmanirrohim Beneran ini enak banget Rasanya mirip banget dengan yang dijual di resto-resto itu ya Jadi luarnya itu renyah Dan bagian dalamnya kentangnya itu lembut Apalagi kalau kalian kasih cocolan saus Atau kalian kasih bumbu tabur gini Enak banget, selamat mencoba Selamat menikmati